Al-Kesebangunan, pada segitiga ABC besar sudut A 55 derajat dan sudut B 65 derajat, sedangkan pada segitiga DEF besar sudut F 55 derajat dan sudut E 60 derajat. Jika segitiga ABC dan segitiga DF saling kongruen, pasangan sisi yang sama panjang adalah, inilah sketsa dari kedua segitiga tersebut. Ingat syarat dua bangun yang kongruen, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita melihat di sini bahwa yang disebut sebagai sisi-sisi yang saling bersesuaian adalah, belum dapat ditutupkan. Kita akan melihat sudut-sudut yang bersesuaian. Dikatakan bahwa segitiga ABC dan segitiga DF saling kongruen, sehingga dapat dikatakan bahwa besar sudut A sama dengan sudut F, yaitu 55 derajat, maka besar sudut B ini tepat sama dengan besar sudut B, yaitu 65 derajat. Dan otomatis sudut C tepat sama dengan sudut E, yaitu 60 derajat. Dengan demikian dapat disimpulkan kembali mengenai syarat dua bangun yang kongruen. Syarat dua segitiga yang kongruen dalam hal ini. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu, pertama adalah sudut A sama dengan sudut F, berikutnya, sudut B sama dengan sudut D, dan yang terakhir adalah sudut C sama besar dengan sudut E. Lalu, karena kedua segitiga tersebut kongruen, maka untuk sisi-sisi yang bersesuaian sama besar atau sama panjang, yakni panjang sisi AB berpasangan dengan sisi DF. Lalu, sisi BC dengan sepanjangnya sama besar dengan panjang DE, ya. Pasangan berikutnya BC dengan DE. Dan yang terakhir, tentu adalah sisi AC dengan EF. Oke, inilah jawaban dari soal yang diminta. Oke. Terima kasih.